Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Ali Mokhtar Ngabalin melapor ke polisi atas pencatutan namanya dalam surat permintaan sumbangan. Nama dan tanda tangan Ngabalin dicatut dalam sebuah surat permintaan sumbangan senilai 800 juta rupiah ke wali kota Cirepon. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Ali Mokhtar Ngabalin mendatangi bares Krimpolri pada Kamis pagi. Ngabalin melaporkan pencatutan nama dan pemalesuan tanda tangan di sebuah surat permintaan sumbangan yang mengatasnamakan dirinya. Surat permintaan sumbangan senilai 800 juta rupiah berkop KSP ini ditujukan ke wali kota Cirepon Nasruddin Aziz. Dalam surat juga tercantum nama narah hubung Dian Cahyani dan nomor seluler. Padahal Ngabalin mengaku sama sekali tidak mengenal nama tersebut. Ya karena kan Staff Presiden ini terlalu seksi banyak sekali orang ngaku-ngaku, banyak sekali orang mencatut nama Pak Muldoko, Ibu Deputi, Pak Deputi, saya juga. Kami di sana itu bekerja, bekerja ya atas perintah Bapak Presiden. Dalam konferensi pers Rabu kemarin, Kepala KSP Muldoko menegaskan, KSP tak pernah speser pun minta uang ke wali kota Cirepon. Muldoko mengakui pencatutan identitas KSP oleh oknum tertentu bukan kali pertama, baik untuk tujuan mencari keuntungan maupun menjatuhkan nama KSP. Jangan dari KSP tidak ada minta-minta di luar. Semua kegiatan KSP didukung sepenuhnya oleh ABBN. Kalau ada yang minta di luar, itu saya pastikan. Peripuan. Kepala KSP Muldoko telah meminta Ali Mohtar Ngabalin untuk menindak kelanjuti rentetan kasus pencatutan atas nama KSP. Dari Jakarta, Tim Liputan N News, laporkan.